Kalau seorang lelaki sejati, negarawan sejati, dia juga harus mundur. Karena itu adalah etika yang mesti dipegang. Hola netizen yang tercinta. Koalisi Masyarakat Sipil melakukan aksi unjuk rasa di Taman Pandang Istana atau di depan Istana Presiden Jakarta pada kami 1 Februari 2024. Dalam aksi ini, Koalisi Masyarakat Sipil menyuarakan tentang selamatkan demokrasi. Adapun, tema yang diangkat dalam aksi ini adalah Selamatkan Indonesia dari kepentingan satu keluarga dan kroni-kroninya. Kembalikan Indonesia untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Masa unjuk rasa yang hadir terlihat kompak menggunakan busana berwarna hitam. Banyak dari mereka yang juga turut menyampaikan aspirasinya lewat beragam poster. Seperti lawan pembungkam suara kritis rakyat Indonesia hingga poster bertuliskan perusahaan demokrasi lawan. Koni Rahakundini Bakri yang turut hadir dalam aksi ini mengaku terpanggil karena dirinya mengaku miris dengan sikap Presiden Jokowi. Yang belakangan ini dinilai berlebihan melakukan cawe-cawe politik. Koni mengatakan bahwa jika cawe-cawe politik ini terus dilakukan, tentu hal ini berbahaya bagi kondisi bangsa. Karena pemerintahan seharusnya dijalankan dengan etika. Menurut dia, sikap ini perlu diluruskan. Dia mengingatkan kembali bahwa peradaban bangsa ini dibangun oleh pemikiran dan sebuah etika yang hebat dari para pendiri bangsa. Jika tetap memilih untuk tidak netral dalam pemilu 2024 ini, Koni dengan tegas meminta agar Presiden untuk mengikuti jejak yang telah ditempu oleh Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menko Polhukan. Ketika pemimpin memberi contoh, bagaimana anaknya bisa disulap. Menabrak konstitusi, menjadi cawan wakil presiden, maka hanya satu kata, lawan! Nah, bagaimana menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Turun, 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 alah! Udah nih, buat orang-orang nih yang minta Jokowi turun. Sumpah, dungu banget, lu dungu, sumpah. Udah nanggung, bentar lagi, ganti. Tunggu, sabar-sabar. Udah, sabar, sabar. Gua yakin, sekian di atas 50%, bahkan di atas 80%, warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu suka sama kinerjanya Jokowi. Ya, masalah MK lagi, masalah ini lagi, masalah itu lagi, ijazah lagi. Uyeng! Udah, yang penting, udah kerjanya bagus. Sampai akhir masa jabatannya aja masih dipermarahkan tuh. Kemarin-marin tuh soal ijazah palsu. Ribet! Yang penting, udah kinerjanya bagus. Udah puas masyarakat. Udah, ya. Udah, ya. Jangan macam-macam beda, ah, hilang. Udah, menungguin, tungguin, bentar lagi, nih. Kelar, ini, Jokowi. Kelar, 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 kelar. Payal, pada lu. Kita buku nyuci, nyuci, nyuci. Laki, no, laki, no. Bikinin kopi, lu. Bikinin kopi, lu. Lengkok, lu. Akal ada kopinya, laki-nya. Payal, lu. Payal, payal, lu. Aduh, rusak, rusak. Rusak, akalnya rusak, udah rusak. Udah, ya, sabar, ya. Bentar lagi juga berganti, tuh, Jokowi. Loh, kenapa kok malah Pak Jokowi? Kenapa imbasnya ke Pak Jokowi? Kan itu Mahfud sendiri yang pengen keluar. Yang pengen, apa sih, mengundurkan diri. Kan itu pior dari Mahfud sendiri pengen mengundurkan diri. Kenapa imbasnya ke Pak Jokowi? Makanya rontohku bilang, jangan pernah meludahi sumur yang biasanya kita pakai. Dan jangan pernah meludahi tempat makan yang biasa kita pakai. Kan kata ibu, seorang pemimpin itu harus jadi contoh. Ya bener dong Pak Jokowi, nggak mengundurkan diri. Beliau mencontohkan, kalau kita diberi tugas, kalau kita mengembang tugas, itu harus sampai akhir. Jangan kok di tengah perjalanan mengundurkan diri. Kayak gitu, itu nggak sopan. Yang dilakukan sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi, terus Luhut, terus Bu Sri Mulyani, atau siapapun itulah yang masih di kementerian sekarang. Itu pepsi menurutku. Karena mereka mengembang tugas sampai akhir. Mempertahankan meskipun mereka udah nggak tahan. Mungkin ya, tapi mereka berusaha untuk mempertahankan tugas, mempertahankan tanggung jawab mereka sampai akhir. Lagipula jangan kor-kor gitu, Bu. Habis ini udah selesai. Gitu lho, Pak Jokowi juga mau pulang ke Solo. Jadi nggak usah deh memakzulkan, atau meruntuhkan Pak Jokowi. Nggak usah, habis ini juga runtuh. Habis ini juga Pak Jokowi pensiun gitu lho. Pensil Jawa Perhormat. Mohon maaf, Ibu-Ibu Koni. Kalau dikatakan melanggar konstitusi, berarti melanggar Undang-Undang Dasar Amandemen 4 kali 2002. Kalau menurut saya, tidak melanggar, ya kan? Karena Undang-Undang Dasar Amandemen 4 kali itu tidak mengatur mengenai soal usia. Berapa usia? Artinya, dalam keadaan tidak mengatur. Nah, lalu ada diturunkan menjadi Undang-Undang Pemilu. Diatur menjadi 40 tahun untuk Presiden, untuk bisa mencalon Presiden dan atau Wakil Presiden. 40 tahun. Nah, pertanyaan kita secara hakikat, apakah itu sesuai dengan, apakah itu mengatur 40 tahun itu sesuai dengan Pancasila? Apakah sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa kita? yang juga kala itu, dalam usia 25 tahun, 30, 29 tahun, 30 tahun, bahkan banyak di bawah 40. Bung Karno saja baru 44 tahun jadi Presiden. Tapi bergerak sudah usia 17 tahun. Nah, di situ. Jadi, apakah pertimbangannya ke kita itu ke value norma, ke sumber value norma, etika, etiket, moral, komitmen luhur, ke Pancasila dulu untuk menimbang. Untuk menimbang soal usia 40 tahun itu dalam organisasi lembaga atau institusi kita berbangsa, bernegara bersama ini. Apakah itu adil kalau kita timbang secara Pancasila? Karena di atas konstitusi itu masih ada simbol, masih ada proklamasi, masih ada Pancasila. Makanya, ke depan harus disempurnakan. Baik konstitusi yang kita pakai, undang-undang dasar 45 dengan segenap amandemen 4 kalinya disempurnakan menjadi konstitusi and caring. Konstitusi negara Pancasila saya sebut. Karena akan mempertentangkan terus karena alam negara begini nih. karena tidak sempurna. Nah, diturunkan menjadi undang-undang pemilu. Mengatur 40 tahun. Nah, itu kan ada hal yang perlu dipikirkan kembali di situ. Jadi, saya pikir mahkamah konstitusi pasti juga berada dalam kebimbangan untuk memutuskan hal tersebut. Sehingga diberikan pengecualian. Artinya, pernah memimpin daerah. Nah, itu pun saya pikir belum adil bagi anak-anak muda. Belum adil. Kalau saya determinasi dengan Pancasila, dengan sejarah perjuangan bangsa dan negara kita, pertahankan kemerdekaan dan seterusnya, kesatuan kemerdekaan, kita bahasanya, itu belum adil. Jadi, saya tidak bisa membela-bela siapa-siapa pada prinsipnya, hanya menyampaikan apa adanya atas keadaan yang ada. Yang tidak ada yang benar 100%. Baik Ibu Koni, tidak bisa juga benar 100%. Baik Ibu Koni kritisi juga tidak bisa benar 100%. Ini kan persoalannya, bahasanya begini. Kalau Gibran itu, itu banyak sebenarnya politikus-politikus senior yang siap jadi wakil presiden. Ya kan? Nah, lalu kok tiba-tiba dia cungul. Ya kan? Cungul. Dan, sangat singkat. Sangat singkat, dia menggugat itu. Artinya, bukan dia sih, menggugatkan. Artinya ada. Anak muda juga yang menggugat. Cuma itu menguntungkan Gibran kan? Entah bagaimana. Yang bagaimana kan? Kita tidak tahu persisinya. Yang pasti tampilannya yang kita lihat bahwa Gibran maju dengan penambahan pasal oleh makamah konstitusi soal perseratan sebut terhadap pengecualian. itu ibu kone. Jadi, paling Gibran hanya dianggap tidak beretika terhadap politikus-politikus senior yang siap menjadi presiden. Kalau secara aturan-peraturan bahasanya kan banyak sudah pakar. Bahkan, Pak Mahfud mengatakan tidak melanggar hukum, hanya melanggar etika. Itu pun kita tidak jelas etika apa yang dilanggar dalam berbangsa bernegara ini. Sedangkan kita tidak jelas masih kita meletakkan secara lembaga negara modern. Kita etika apa yang kita pakai dalam berlembaga negara modern atau tata negara realita yang ada. Standar lembaga organisasi, institusi, ideologi, ideologi, konstitusi, institusi. Ya, jelas. Tapi kalau tidak etik, tidak etis kepada senior-seniurnya yang politikus juga mau menjadi jawab pres, katakan, nah itu bisa saja. Tapi itu kan personal. Ya kan? Bukan institusional. Sejatinya. Cuma penggiringan opini publik seolah-olah Gibran ini termasuk Prabowo diserang semua artinya soal tidak etik. Tidak etik. Tidak etik dari segi apa? Kalau standar etika di bangsa dan negara berdalam urusan berbangsa-bernegara ya, bukan urusan bermanusia. Ya kan? Urusan berbangsa-bernegara sebagai warga negara atau anggota bangsa warga negara saja. Itu kan belum distandarisasi etikanya. Apa etikanya kita ini? Coba diperjelas negara ini ke depan. Agar warga negara maupun kaum penyelenggara negara atau pengurus negara abdi negara diberikan etika standar etika etikanya apa? Muat etika itu di dalam hukum yang berlaku aturan yang berlaku. Nah, ini kan kita tidak ada standar masih standar etik untuk lembaga bangsa lembaga negara seperti apa yang harus hanya didasarkan pada standar etika masing-masing kepala yang tidak bisa urusan organisasi negara institusi negara atau negara lembaga negara modern tidak bisa harus dipormalisasi sedemikian presisi apa yang menjadi etika kita dalam berbangsa bernegara berlembaga negara modern bersama apa ditentukan ngasaran saya untuk di masa depan standar fundamental of value kita Pancasila standar fundamental of norm kita adalah proklamasi standar etika standar fundamental etik kita itu adalah Garuda Pancasila bersemboyan binika tunggalika berdadah merah putih Indonesia Indonesia raya jadi etika keakraban kita kita harus gunakan Garuda Pancasila berdadah merah putih itu bersemboyan binika tunggalika itu standar fundamental of morality etiket itu itu hukum dasar tata negara itu harus disempurnakan juga sesuai Pancasila ke negara budaya Pancasila nah masuk sudah disitu ada soal standar fundamental of commitment luhur kita juga sebagai sumber hukum kita berlembaga negara harus juga jelas semua itu sepukil ke depan selamat menikin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.